Halo semua kembali lagi di channel gue udah lama gue gak upload guys sorry banget soalnya ini gue lagi ada commission yang gue lagi record nih sekarang tuh gue tuh lagi ada commission ya guys jadi untuk video hari ini mungkin pendek aja guys jadi gak panjang-panjang amat ya dan ya hari ini kita akan lanjutkan build challenge ya kita akan lanjutkan seriesnya lagi sorry kalau lama banget gue gak lanjutin nih soalnya gue emang seperti yang gue bilang gue lagi ada banyak project juga dan ya nah untuk hari ini kita ada request dari andrew wild buat mystic creature bang wuhh buat mystic creature ya jadi kayak kita buat apa namanya pegasus gitu-gitu kali buat naga mungkin ya mungkin gue buat naga sih guys terus ada juga dari novel suhyan atstasuri bikin planet dong oke kita akan bikin planet ya coba planetnya apa gue juga gak tau ya bas yang penting kita buat planet ya guys oke jadi sebelum kita mulai dengan video jangan lupa like juga videonya dan jangan lupa subscribe ke channel ini juga kalau kalian suka dengan tema-tema build gitu ya dan ya gak usah lama lagi kita langsung lanjut ke video untuk hari ini oke guys jadi untuk build pertama kita akan buat mystic creature yang direquest oleh andrew wild yaitu kita akan mystic creature itu apa ya guys gue mau buat tuh yang yang keren gitu ya jadi sekaligus gue buat naga ya kayak gue bilang di intro tadi mulut ya maksudnya biar anti mainstream gitu soalnya jarang kan orang di Indonesia juga yang apa namanya ngobrol naga juga di untuk video YouTube ya gitu ya yang lain kan bisa buat rumah gitu-gitu gua buat naga gitu biar beda gitu asing dan ya ini disini gua buat palanya ya jadi dan juga untuk video ini gua dipercepat juga soalnya ntar kalian bosan gitu ngeliatin gua ngobrol panjang lebar ngobrol segini dan gua jadi tuh ngomong sangat-sangat-sangat dikit ya jadi ya begitulah ya guys Nah jadi ini lebih kat ya timelapse gitulah jadi lebih cepet cuman gua nanti ada bagian gua ngomong kayak seperti ini ya guys dan eh enjoy the show guys sub indo by broth3rmax oke jadi disini gua lagi buat kakinya guys ini kakinaga tuh emang rada susah ya dia kayak bentuknya kayak zigzag zigzag gitu ya kayak jadi satu ke belakang eh satu kedepan terus ke belakang lagi yang kayak gue buat sekarang terus dia kedepan lagi lagi dan ya abis itu baru telapak kakinya gitu ya jadi iya rada susah gitu dan disini gua lagi ini ya gua lagi apa namanya tebel-tebelin kakinya gitu jadi enggak terlalu kurus gitu jadi ntar dikira ini lagi kurang gizi denaganya dan dan ya nanti di depan juga nanti gua lagi mau buat rencana telapak kakinya juga nih disini maksudnya emm telapak kakinya itu gua mau buat kayak 3 jari aja kali 3 atau 4 jari gitu gua lupa sama satu jempol di belakang gitu jadi oh iya total jari nya berarti 4 gitu ya dan yah disini gua percepat lagi ya guys selamat menikmati selamat menikmati oke guys disini kakinya kita udah selesai dan sekarang gua mau buat sayapnya ya dan jadi disini gua pakai custom script gitu custom script untuk world edit emm coba restik nah CS build laser namanya laser gitu jadi itu efeknya gitu oke buat garis cuman kayak pencet aja gitu aja nggak perlu selek set pos 1 pos 2 set lain begitulah atau gimana lah itu aja tinggal gitu terus udah jadi sekarang gua mau replace ini nya dulu ya apa namanya sayapnya dan buat rangka-rangkanya lagi dan ya disini gua coba percepat lagi ya jadi gua disini cuma kasih penyelesaian simpel aja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke jadi disini gua mulai buat in iabah isi sayapnya dengan purpur blok jadi ini gua buat lengkungan lengkungan terus gua isi semua yang bolong bolong itu ya dan iya jadi begitu ya cara buat sayap ya jadi kayak kalian buat lengkungan-lengkungan dulu di pojok-pocoknya semua selesai terus kalian tinggal isi-isi doang kayak buat radar curve gitu ya jadi jangan terlalu flat gitu nah jadi bikin buletan gitu tak langsung lakukan gitu jadi nggak flat gitu jadi malah jadi kipas gitu ntar bukan sayap dan ya selamat menikmati oke di sini gua mulai coloring ya guys jadi gua mau buat naga itu naga api jadi itu kita butuh yang namanya merah ya jadi kita butuh red wool terus nether yang ini pokoknya berubah nether gitu netherrack terus kita mungkin pakai break juga atau apa terus kita pokoknya merah-merah ya guys yang warnanya merah terang gitu nanti juga gue sepi juga mikirnya mau buat magenta purple gitu-gitulah ya buat gradi gradasi-gradasi biar mantap jiwa biar nggak kolos juga warnanya guys dan ya gua cepetin lagi ya guys selamat menikmati 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 dan ya selesai juga nanggak api kita ya menurut kalian gimana guys keren atau enggak kalau misalnya keren jangan lupa like ya guys biar mantap gitu ya juga nih buildnya untuk build segini itu lumayan bagus ya dan disini gua akan langsung lanjut ke buat plan nih jadi kita buat ini ya juga buat brush juga ini maksudnya buat brush ya buat spear maksudnya buat spear yang saiznya 20 jadi itu gede ya guys nah disini gua ukir-ukir sedikit dan ya gua cepetin lagi ya guys oke jadi kalau kalian penasaran yang tapi sini itu apa itu airnya guys jadi nanti gua replace gitu jadi yang yang gua nggak warnanya itu berarti itu pulau-pulaunya gitu ya jadi ini kayak sungai-sungai atau enggak Ocean gitu ya pokoknya gitu-gitu lah kalian ngerti dan ya gua cepetin lagi ya guys oke guys disini gua mulai coloringnya diamond ini gua replace jadi jadi hijau jadi grass grass gitu ya terus aduh salah dan disini yang bagian diamond eh diamond lapis lazuli nya gua ganti jadi water ya guys terus ini gua ke tengah-tengah untuk buat tapi namanya awan-awan yang gitu ya disini gua cepetin lagi ya guys oke disini gua udah hampir selesai dengan awannya guys dan sekarang tuh gua mau buat bawahnya tuh kayak antartika gitu ya jadi north pole sama south pole kita bawa atas bawahnya buat es kita ini kasih snow dan disini kita masking ini ya ke masking apa namanya grace-grace nya ini dan ya ini sudah jadi ya guys planetnya akhirnya lumayan gampang guys kalau kalian mau buat planet-planet gitu ya dan disini juga ada naga kita ya wuhh selesai juga akhirnya oke guys jadi itu aja untuk video untuk hari ini semoga kalian bisa enjoy dengan video gua dengan build challenge ini dan kalau kalian mau challenge gua seperti biasa kalian tinggal hashtag challenge build azre atau build challenge azre diserah kalian pokoknya antara dua itu lah ya guys dan ya sampai jumpa di video selanjutnya bye bye